Intro Halo LCers, welcome back to our channel Kampung Inggris LC Inti2 Teaching Tutorial Program with me Miss Vika Nah untuk hari ini nih teman-teman Saya mau menjelaskan tentang perbedaan preposition dan conjunction So preposition versus conjunction Ada beberapa kata itu yang dia bisa berposisi conjunction penghubung Atau juga dia bisa berposisi preposition kata depan Apa aja sih contohnya nih disini ada before, after, dan until Terus cara membedakannya nanti seperti apa Ingat teman-teman conjunction kata penghubung Dia itu hanya bisa menghubungkan yang setara Noun sama noun, pronoun-pronoun, adjective-adjective Kalau di depan ada subject verb, maka ketika dia diberikan conjunction Belakangnya juga harus ada subject dan verb Artinya dia harus setara Catatannya, conjunction itu harus setara Oke teman-teman disini Miss punya beberapa kalimat Yang pertama Ada kata I will meet you before summer Dan yang kedua I will meet you before you go to America Nah dua kalimat ini nih semuanya sama-sama memakai kata before Lalu before yang conjunction dan before yang preposition itu yang mana Coba kita analisis dulu Kalimat pertama disini ada subject I Ada verb meet Sama ya yang di bawah juga subject dan verb Setelah kata before kita temukan subject verb lagi tidak? Coba perhatikan kalimat pertama disini langsung summer Dia tidak memiliki subject dan verb Dia langsung ketemu dengan summer Sedangkan yang kedua ada you go to America Disini adalah subject sedangkan go nya adalah verb Maka bisa disimpulkan nih Kalimat yang pertama before di kalimat pertama ini Dia memiliki kelas kata yaitu preposition Sedangkan yang kedua karena disini ada subject verb Disini juga ada subject verb Maka dia disebut conjunction Kata hubung Berikutnya ada kata until Analisis lagi Subjectnya yang mana? He Verbnya yang mana? Wait Sama nih Lihat belakangnya Tomorrow ada subject verb tidak? Apakah tomorrow ini adalah subject dan verb? No Dia bukan subject verb Sedangkan yang kedua I finish my test I ini jadi subject Finish ini jadi verb Maka bisa disimpulkan Until yang kedua ini adalah conjunction Sementara disini adalah preposition Karena dia gak ada subject verb lagi Terakhir nih dengan kata after Kita analisis lagi Subject yang mana? She Criednya menjadi verb Karena dia lampau kita pakai verb 2 Yang berikutnya kalimat I go to school Subject yang mana? I Sedangkan verbnya adalah go Semuanya ada subject verb Subject verb Kita lihat setelah after Setelah after yang pertama She cried after you called her Dia itu nangis dulu Setelah kamu telpon dia Subject yang mana? Setelah after ternyata ada subject lagi Dan juga diikuti oleh verb Maka sudah tentu after yang disini adalah conjunction Karena mereka setara Subject verb Subject verb Sementara yang kedua I go to school after 7 am Aku pergi ke sekolah setelah jam 7 pagi Nah gak tau deh perginya jam berapa Pokoknya setelah jam 7 aja Disini 7 am dia bukan subject Juga bukan verb Maka after disini disebut sebagai preposition Nah itu penjelasan singkat nih bedanya conjunction sama preposition Yang penting conjunction itu harus setara Sementara preposition itu cuma kata depan aja Dia bisa diikuti oleh noun Bisa diikuti pronoun Pokoknya keluarga-keluarga noun bisa Karena dia adalah preposition Sedangkan conjunction dia ikuti yang depannya apa dulu Kalau depan subject verb berarti belakang juga harus subject verb Nah itu tadi penjelasan singkat tentang perbedaan preposition dan conjunction teman-teman So don't forget to like, subscribe, and share this video If you have any question or even request You can comment below Mau belajar bahasa Inggris hanya di Kampung Inggris LC Sampai jumpa.